Sehat di tengah pandemi kembali, saya masih bersama dengan Dr. Yuli Suciati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari line telepon. Dr. Yuli ini adalah spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dr. Yuli kita segera jawab, ada dua penelpon yang sudah masuk. Yang pertama, Bapak Ade di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ade, selamat pagi. Bisa agak keras ya, Pak Ade. Langsung, apa yang ingin ditanyakan dengan Dr. Yuli? Iya, selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Pak Ade. Iya, dokter. Ini gini, dok. Kondisinya kaki saya itu kalau buat nukuk, kaki, dok, di lukunya. Dua-dua kaki atau kanan atau kiri saja? Dua. Tapi yang lebih agak ketar itu yang sebelah kanan gitu loh. Jadi kalau nukuk, kayak ada benjolan gitu. Jadi tegang. Saya sedang lakukan, sudah ke dokter ortopedi, terus juga sudah ke MRI juga. Emang halo dari MRI sih, hasilnya ada sobekan gitu. Nah itu harus gimana, Pak? Oke. Ada yang mau ditanya, dok? Silahkan. Ada yang mau ditanya, Pak? Dr. Yuli, ya. Jadi Pak Ade gini, tadi kakinya, kedua-duanya nyeri kalau ditekuk. Kemudian ada benjolan ya. Di belakang atau di belakang kakinya, Pak? Di belakang lutut? Di depan atau di samping posisi yang itu. Samping lutut, bagian dalam? Oke, sebagian ada benjolan di lutut bagian dalam. Kemudian nyeri kalau ditekuk. Sudah ketemu dokter ortopedi, kemudian dilakukan MRI, dan dikatakan ada robekan. Sobekannya, betul. Nah sobekannya bisa antara, dikatakan bisa sobekan apa nih? Sobekan antara ligamen atau ada sobekan dari menisku, sebantalannya, seperti itu. Nah, nanti biasanya tergantung dari derajat sobekannya, Pak Ade. Kalau misalkan derajat sobekannya lebih besar, misalkan mengganggu sekali, misalkan lebih dari 50%, kemudian Pak Ade merasa tidak stabil kalau berdiri, goyang, rasanya pengen jatuh, selain dari nyeri ya, itu biasanya dokter ortopedi bisa menyarankan ada tindakan berikutnya misalkan di artroskopi atau melakukan tindakan minimal invasif. Pun ada juga pilihan juga untuk, kalau misalkan Pak Ade misalkan tidak mau melakukan tindakan intervensi, bisa dari awalnya kita lakukan program rehabilitasi, seperti itu. Tapi memang perlu tahu berapa besar yang injirinya, misalnya minus kususnya atau ligamennya. Nah, kalau boleh tahu Pak Ade usianya berapa, kemudian aktivitasnya apa. 35 sih. 35 sih muda, berarti aktivitasnya masih aktif ya, cukup aktif. Saya sih sarankan, ya tetap saya sarankan untuk melakukan program rehabilitasi secepat mungkin, karena Pak Ade itu kan orangnya aktif kan, masih banyak kegiatan yang mau dilakukan gitu, nyeri lututnya ini akan sangat mengganggu. Jadi, tindakan awal memang adalah manajemen nyeri, kemudian berikutnya kita akan melakukan, Pak Ade harus melakukan penguatan otot-otot di sekitar lutut, misalkan otot-otot paha, kemudian otot-otot di sekitar betis, jadi itu juga akan membantu memegang otot lututnya Pak Ade jadi lebih stabil lagi, seperti itu. Butuh waktu ya Pak Ade, memang seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Ade. Dok, sedikit saja, itu kenapa kalau di cedera-cedera semacam ini di lutut begitu suka ada benjolan begitu, itu pembengkakan jadi ya? Biasanya pembengkakan ya di FUC, jadi misalkan tergantung kalau kita ada cedera, biasanya kan tubuh kita memberikan respon ya, itu biasanya ada respon dari tubuh kita untuk respon terhadap cedera, misalkan ada pembengkakan cairan-cairan yang keluar, berarti itu daerah, kalau kebentur itu, berikutnya di daerah sekitarnya akan membengkak, nah itu. Nah, paling gampang memang kebengkakan itu, yang paling mudah kita lakukan di rumah adalah kompres es, seperti itu. Jadi, itu yang membantu untuk memerdakan pembengkakannya. Baik, oke. Apa, nambah wawasan juga soalnya berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan ada cedera, begitu. Yang selanjutnya, Dr. Yuli, telepon kita buka untuk Ibu Meri di Jakarta. Ibu Meri, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Lili. Ibu Lili. Ibu Lili, dokter Ibu Lili. Selamat pagi, Ibu Lili. Ini, Pak, Ibu, saya mau tanya. Saya kan, tahun kemarin, saya kan HNP nih. Karena saya bagian sarap, di mana saya nggak bisa duduk. Udah bisa duduk. Kalau duduk sangat sakit. Tapi sekarang kan sudah sehat lah, sudah sembuh kan. Cuma, akhir-akhir ini suka, kadang-kadang saya melakukan kegiatan, tidak boleh terlalu cepat kayak gitu, harus lambat-lambat. Kalau terlalu cepat sedikit, rasanya di tengah pinggang, kayaknya mau kena HNP lagi, kayaknya terus sampai denyut-denyut kayak gitu. Itu kenapa ya, Bu? Terusnya saya mau tanya, apa saya boleh melakukan senam, kayak gitu, senam seperti senam pagi, teras satu, kayak gitu. Terusnya mau menanyakan, kalau kadang sakit begitu, saya suka melakukan pemanasan pakai yang setrum itu, jolokan itu. Nah itu apa, dapat menolong, kayak gitu. Aku minta obat apa yang harus aku makan. Biasa kemarin yang waktu sakit, saya dikasih dokter, obatnya obat. Umum sih ya, tapi sembuh saya. Cuma kasih panadol, kayak gitu, neurobion, sama vitamin C. Saya minum itu terus-terus, tapi sembuh. Kayak gitu dokter, saya minta apa yang harus aku minum sekarang, dan kegiatan apa yang aku boleh lakukan. Akhir-akhir ini, saya sering melakukan kegiatan dengan cara jongkok, misalnya cuci piring, jongkok, cuci baju, jongkok, apa itu bermasalah juga, kayak gitu Bu. Baik, oke. Baik, Bu Lili, jadi tunggu ya jawabannya ya. Silahkan, Dr. Yuli. Iya, terima kasih Bu Lili. Jadi, kalau misalnya saya tahu, Bu Lili ini, usianya di atas 40 tahun, apa ya Bu Lili ya? Saya umurnya, umurnya 57. Wah, masih muda Ibu Lili ini. Jadi 57 tahun. Ibu Meri, oh Ibu Meri, Ibu Meri. Ibu Meri 57 tahun, kemudian pernah didiagnosis HNP gitu ya. Kapan tuh Bu? Setahun lalu? Setahun lalu ya, bulan 6. Jadi gini Bu, kalau HNP itu kan ada derajat-derajatnya, jadi ada, jadi derajatnya ada, jadi kan sedang berat. Kemudian kalau misalkan saya boleh tahu, Tuhan itu menciptakan tulang belakang kita itu sangat kuat, sangat kuat sebagai penyokong tubuh kita. Tidak hanya dengan tulang, tapi juga banyak otot-otot yang saling jalin-menjalin menjadi satu. Jadi yang saya ingin mau Ibu sadar pertama adalah, tulang belakang kita adalah kuat. Kemudian, jika kita sedang didiagnosis HNP, itu adalah suatu diagnosis, tapi kita akan memberikan suatu keyakinan pada diri kita sendiri, bahwa kalau kita kuat, kita bisa memperbaiki, dan kita akan menjadi lebih baik. Ibu tidak hanya tulang belakangnya, bahkan bantalannya saja yang pada saat itu mungkin keadaannya kejepit. Tapi masih punya tulang belakang yang kuat, tulangnya, kemudian otot-ototnya, itu bisa dipergunakan untuk membantu Ibu. Nah, kemudian, yang kita perlu lakukan adalah, Ibu perlu latihan, latihan untuk mengingatkan lagi tulang belakangnya. Ini loh, kita latihan untuk muatinnya, seperti apa? Latihan sehari-hari. Apakah boleh saya senam? Boleh. Boleh senam. Boleh lakukan kegiatan aktivitas? Boleh. Berarti itu, yang kita perlu lakukan adalah latihan senam. Bahkan tujuan untuk menguatkan tulang belakang. Kemudian jangan lupa sinar matahari pagi. Kemudian vitamin D3 dan kalsium. Kemudian, Ibu juga harus tetap aktif. Tidak mengungkung diri sendiri, bahwa saya pernah HMP, saya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tidak itu. Jadi kita yakin dulu kita kuat. Nah, kalau untuk misalkan Ibu ketemu sama dokter saraknya, atau dokter ortopedinya, atau dokter rehatnya, seperti itu, nanti kita akan jelaskan berapa sih derajatnya. Karena sebenarnya HMP itu, berdasarkan penelitian, 60-80% itu bisa resolve, itu membaik, seperti itu, Bu. Jadi, kita tidak akan HMP selamanya. Kalau obat, obat tadi Ibu minum itu boleh. Intinya, sebenarnya obat itu hanya untuk menurunkan nambang nyeri. Nyeri itu kan dalam pikiran kita. Kalau kita bilang nyerinya oke, masih bisa aktivitas, ya cukup. Seperti itu. Bolehkah pakai alat pemanas, yang tadi disuruh pakai listrik? Boleh, tapi hati-hati jika misalkan Ibu ada sakit gula, yang ada jadi kebas, atau jadi Ibu harus kasih jarak yang 10-15 cm dari alat pemanasnya, dan jangan lupa durasinya. Misalkan Ibu kelebihan, misalkan itu kan 7 menit itu cukup. Tidak boleh lebih dari itu. Apalagi Ibu usianya sudah atas 50, biasanya kulitnya juga tidak terlalu lembut lagi. Risiko kebakar ada. Oke. Baik. Mudah-mudahan diterima. Ini saran-sarannya dari Dr. Juli dengan baik. Dr. Juli, terima kasih. Dua penelpon ini dulu yang bisa kita terima sekarang, karena memang harus dijelaskan sedikit panjang tadi oleh Dr. Juli, tapi mudah-mudahan memuaskan bagi yang sudah menelpon, untuk kemudian bisa dilaksanakan saran-sarannya. Dok, kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih waktunya untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nes Bayu. Ya, sama-sama Dr. Juli Suciatis tadi sudah bersama kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di segmen di tengah pandemi, atau sehat di tengah pandemi kali ini.